Karena hal ini akhirnya kita mulai mencari-cari jawaban gitu ya Emangnya ada gitu ya Animasi Doraemon yang hilang Beberapa orang mungkin pernah ngikutin Doraemon Dan bakal ngerasa kalau Doraemon semuanya itu lengkap gitu Bahkan hingga seribu episode yang diberikan gitu Doraemon itu masih aman-aman aja Ya betul, karena Doraemon yang kita tonton itu adalah Doraemon tahun 1979 Sedangkan yang hilang dan tidak pernah ditemukan lagi adalah Doraemon yang diproduksi pada tahun 1973 Dan dikatakan jika ini adalah adaptasi Doraemon pertama Bagaimana ini bisa terjadi? Langsung aja kita bahas kali ini Doraemon itu adalah manga yang cukup populer di Jepang pada tahun 70-an Manga yang ditulis oleh seniman legendaris yang bernama Fujiko Fujio Dan bisa dikatakan serisnya ini sangat dinantikan adaptasinya oleh beberapa fansnya Tentunya adaptasi animasi itu sangat ditujukan sebagai tontonan hiburan TV di Jepang Sehingga proyek ini tentu saja melibatkan banyak orang Sekaligus perusahaan ternama di Jepang Yaitu NTV Atau lebih dikenal sebagai Nihon TV Atau Nihon Terebi Dan tentu saja Doraemon ini adalah proyek animasi yang akan ditayangkan di Nihon TV Walaupun sebenarnya proses perencanaan Doraemon ini bisa dibilang tergesa-gesa Karena banyak anggota staff atau produser animasi yang mengusulkan untuk mengadaptasi cerita selain Doraemon Produksi Doraemon ini dikepalai oleh Jun Masami Dirinya ini sangat senang gitu bisa mengadaptasi Doraemon Karena ceritanya yang memiliki unsur fantasi yang indah bagi anak-anak Dan akhirnya diputuskan penayangan episode pertama yaitu pada tanggal 1 April 1973 Dengan judul Doraemon no Maki Dan ini adalah adaptasi pertama dari seri Doraemon Dan akhirnya diputuskan penayangan Nah di tengah-tengah produksi dan tayangan Doraemon Tepatnya pertengahan Agustus pada tahun 1973 Ada desas-desus jika ada masalah keuangan dari NTV Dan disebutkan kalau resikonya NTV itu bakal dibubarkan Dan yang membuatnya lebih parah lagi yaitu presiden NTV yaitu Kiyoshi Watanabe Kabur dari permasalahan ini dan menghilang tanpa diketahui siapapun Jun Masami sebagai kepala produksi saat itu sempat emosi Karena dia ini tidak ada sanggup pautnya dengan masalah keuangan NTV Tapi dia juga menegaskan jika produksi Doraemon ini tidak bisa dihentikan Karena dia tidak ingin membuat lubang dalam siaran yang sudah dicatwalkan Kabar buruknya tidak berhenti sampai sana Kosei Tomita sebagai pengisi suara Doraemon Tiba-tiba mengalami insiden kecelakaan saat berkendara mobil Sehingga mau tidak mau pengisi suara Doraemon harus digantikan Dan digantikan ke Masako Nozawa Manga Doraemon yang dibuat oleh Fujiko Fujio bisa dibilang manga yang sangat tipis cara cerita Sehingga cukup sulit diadaptasi karena menyisakan durasi dalam animasinya Para staff yang bekerja mau tidak mau menambahkan adegan-adegan yang tidak ada dalam mangganya Dimana para staff ini menekan komedi slapstick Dan memunculkan karakter bernama Gachako Dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan produser atau pencipta aslinya Yaitu Fujiko Fujio Alhasil dari apa yang dilakukan ratingnya pun menurun dari Doraemon ini Dan inilah yang membuat Fujiko Fujio tidak menyukai adaptasi Doraemon No Maki Karena terlanjur dimasukkan mau tidak mau Fujiko Fujio ini merubahnya Yang awalnya karakter ini bernama Gachako digantikan dan dirubah stylenya menjadi Doraemon Yang sekarang kita kenal sebagai adiknya Doraemon Dari beberapa kejadian ini akhirnya presiden NTV pun digantikan Dan presiden yang selanjutnya ini tidak terlalu paham dan tidak terlalu peduli dengan masalah-masalah sebelumnya Akhirnya seluruh alat produksi dan berkas-berkas penting dari Doraemon Dijual supaya bisa menutupi masalah keuangan yang terjadi pada NTV Dan menurut rumornya supaya tidak menjadi sebuah masalah dalam produksi ke depannya File yang menjadi file utama dalam tayangan animasi Doraemon ini dibakar oleh NTV Tapi Jun Masami membantah hal itu karena hal itu sepertinya tidak mungkin dilakukan Tapi pada faktanya tidak ada satupun yang menyimpan file ini Dan sisa-sisa yang tersebar di internet adalah sisa-sisa file yang dipegang oleh para staffnya Jun Masami Dan pada akhirnya animasi Doraemon nomak ini hilang selamanya dan menjadi misteri hingga saat ini Dan bisa dikatakan ini adalah adaptasi Doraemon paling ribet dan paling penuh masalah Akhirnya dari kejadian ini semuanya itu dirombak dan dipersiapkan lebih matang lagi Dan akhirnya di tahun 1979 muncullah animasi Doraemon yang baru Doraemon yang kita kenal sekarang Yang kita kenal sebagai tontonan masa kecil kita Sebenarnya aku juga cukup penasaran gitu Apa aja isi dari 26 episode dari Doraemon nomaki Coba kalian komen apakah kalian pernah menemukan seluruh animasi Doraemon nomaki ini Siapa tau aja gitu kan ya Tiba-tiba Fujiko Fujio bangkit dari kubur Terus kalian dikasih tau filenya gitu kan ya Dan kayaknya sekian dulu aja Buatku cukup menarik gitu untuk membahas hal-hal seperti ini Semoga menghibur Intinya terima kasih sudah menonton sampai habis Aku Jen sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!